Nah speednya naik tapi pitchnya tidak berubah Suaranya tidak berubah jadi kayak suara chipmunk gitu ya Kita langsung bisa apply Nah mudah sekali ya sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob jumpa lagi di Agus Parawan Saya channel tutorial audio video foto dan sekilas info Oke sobatku senang sekali kita bisa berjumpa di tutorial audio kembali di kesempatan kali ini Saya update konten untuk sobat yang mudah-mudahan dalam keadaan saya atau not yet selalu bisa masyarakat tugas dengan sebaik-baiknya Amin Jadi kalau biasanya kita mengubah speed sebuah track lagu atau musik itu akan merubah pitchnya Dari pitch atau maksudnya tune nadanya ya Jadi dia main di nada dasar C Kalau kita percepat speednya menggunakan aplikasi atau software Biasanya pitchnya juga akan berubah sesuai dengan kecepatannya Nah kita punya satu cara yang sangat praktis dan bisa kita lakukan hanya menggunakan HP atau handphone Untuk mengubah speed dari sebuah track musik atau lagu Tapi tanpa mengubah pitchnya atau tanpa mengubah nadanya Bagaimana caranya? Oke untuk sobatku yang baru saja menyaksikan video ini Terima kasih sudah klik video ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya sobat juga tidak ketinggalan dengan update-update saya mendatang Oke sob langsung saja begini caranya Tentu saja kita memerlukan bantuan sebuah aplikasi Nah disini kita menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor yang seperti ini Kalaupun sobat belum mendownloadnya atau menginstallnya di smartphone-nya Bisa diinstall melalui Play Store Dengan sangat mudah, versi free juga ada Bisa kita gunakan, praktis bisa membantu kita Di Lexis Audio Editor kita masuk ke sini ke aplikasinya Kemudian misalnya kita punya sebuah track lagu yang seperti ini Misalnya lagu, ya ini dia Kita open dulu Nah ini dia track lagunya Nah sudah seperti itu ya Dengan nada dasar tertentu Lagu ini sudah ada Kita punya track seperti ini dan kita ingin merubah speednya Mau kita naikkan atau juga mau kita lambatkan Tapi tidak merubah pitch atau nada dasarnya Gimana caranya? Kita langsung saja klik titik 3 di atas ini Kemudian kita masuk ke effect Nah biasanya pada software atau aplikasi tertentu Kita naikkan speednya Tapi dia akan berefek pada tempo dan pitch Jadi pitchnya juga akan berubah Kalau speednya kita ubah Misalnya ya contohnya lagu ini Kalau kita naikkan speednya 31% Ini pasti pitch atau nada dasarnya berubah Jadinya seperti ini Misalnya ya Nah jelas disitu Speednya bertambah cepat Tapi dia pitchnya atau nada dasarnya berubah Buktinya seperti suara chipmunk gitu ya Nah bagaimana caranya untuk meningkatkan speed tadi Tapi tanpa merubah pitchnya Gampang banget Ini kita cancel aja Nah kita bisa pilih fitur yang tersedia di Lexis Audio Auditor ini Titik 3 di atas Kemudian effect Baru kita masuk ke change tempo Nah ini adalah satu aplikasi yang disediakan oleh Lexis Audio Auditor Untuk bisa meningkatkan Menambah speed atau mengurangi Memperlambat sebuah track musik tanpa without changing pitch Jadi tanpa merubah pitch atau nadanya Nada dasarnya Jadi kalau misalnya nada dasarnya Ibaratnya kalau kita main musik itu di nada dasar C Dia akan tetap di nada dasar C Tapi speednya berubah Nah inilah satu yang juga spesial Disediakan oleh Lexis Audio Auditor ini Untuk kita bisa pergunakan sesuai dengan keperluan kita Di sini misalnya kita naikkan 34% Kecepatannya ya Kita naikkan speednya 34% Dan kita coba preview Pitchnya tidak berubah Berbeda dengan yang pertama tadi Dia berubah menjadi suara chipmunk Apakah ini juga akan berubah menjadi suara kecil gitu ya Kita dengarkan Kita play Nah yes Kedengarkan ya sob ya Artinya speednya naik Tapi pitch atau nada dasarnya tidak berubah Ini saktinya Lexis Audio Auditor Great job Suaranya tidak berubah jadi kayak suara chipmunk gitu ya Kita langsung bisa apply Nah mudah sekali ya sob Coba kita preview sekali lagi Yes Oke sudah dapat Bagaimana sekarang kalau kita ingin memperlambat speednya Kita turunkan temponya Tapi pitchnya juga tidak berubah Gampang Sama seperti tadi Kita tinggal menggeser kursornya ya Ini kita undo dulu Ya suara balik Sudah balik ke Ya ke suara originalnya Disini di titik 3 di atas Kita klik lagi Kemudian kita masuk ke effect Masuk ke change tempo ya Bukan change speed Tapi change tempo Kemudian kita turunkan temponya disini Misalnya kita inginkan Kita minus 10 saja misalnya Nah ini memperlambat 11% ya Kita play Kita preview Temponya sudah menjadi lebih lambat Tapi pitchnya tetap Nah dasarnya dia bernyanyinya tetap Berbeda ya Dengan Misalnya Kalau tadi kita pakai fitur yang satunya Effect Di change speed Yang ini Atau ini biasanya Kalau merubah speednya Pasti akan terjadi perubahan pada pitchnya Kalau tadi suaranya Kita cepatkan speednya Menjadi seperti chipmunk Sekarang kalau kita perlambat Misalnya Sama ya Minus 11% Atau ya Nah 10% ini Maka pitchnya Atau nada dasarnya Akan berubah sob Kita bisa Kita bisa dengerin disini Mungkin suaranya Akan menjadi lebih besar dia Coba kita preview Nah Jadi turun pitchnya ya I'm going Oh no Berbeda Sesuai dengan Presentasi Penurunan speednya Berbeda Dengan Satu fitur Yang tadi sudah kita pergunakan Ingin mempercepat Atau memperlambat Speed Dengan mempergunakan fitur Change tempo Demikian sob Tutorial sederhana Bagaimana kita bisa Merubah Speed Sebuah musik Tanpa harus khawatir Merubah pitch Atau nada dasarnya Semoga bermanfaat Dan kita akan ketemu lagi Di konten-konten berikutnya Berbagi kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insyaallah Amin Wassalamualaikum And see you